Ya, oke guys, Assalamualaikum, balik lagi ya guys dengan Jaki Dan pada video kali ini, gue mau bahas PTS Hardware S Hardware Indonesia Sebenarnya sekarang udah bukan S Hardware guys Karena nanti per tanggal 31 Desember 2024 Itu sudah tidak diperpanjang lisensi S Hardware itu sendiri Jadi gini, yang pergi itu bukan perusahaannya Bukan perusahaan yang tutup, tapi lisensi S Hardware Corporationnya itu Jadi waktu tahun 96, tepatnya di tanggal 21 Mei Perusahaan menandatangani perjanjian lisensi dengan S Hardware Corporation Perjanjian berlaku selama 15 tahun Royalty yang dibayarkan kepada S Hardware Corporation Itu berdasarkan pendapatan dari S Hardware Nah, dulu di tahun 2018 ya Tahun 2019 Labah bersisnya S Hardware itu ada di angka 1 triliun guys Makanya kalau lu lihat S Hardware itu naik sahamnya Bahkan bisa sampai di angka 1.500 atau 1.600an Kemudian, ya setelah tahun 2020 ya Tahun 2020, pandemi pun sebenarnya S Hardware ini Masih untung, masih cuan Tahun 2021 juga Tapi, sepertinya untuk balik lagi ke kinerja Labah bersih di tahun 2019 dan tahun 2018 itu sulit Kayak begitu guys Kenapa gue menyampaikan sulit? Nah, begini Ini kan S Hardware itu dia sudah memutuskan untuk tidak memperpanjang dengan S Hardware Corporation Sebenarnya, gue sedikit mau bercerita ya guys ya Sebagai orang yang sedikit-sedikit Sedikit ada pengalaman di industri lisensi Bisnis dengan lisensi Kita minjem nama gitu ya dari pihak lain Sebenarnya S Hardware ini kalau dihitung, kalau dihitung, kalau dilihat ya guys ya Dia nggak terlalu besar Nggak terlalu besar untuk royaltinya Royalti yang dibayarkan itu paling nggak di angka 50 miliar, 40 miliar Kayak contoh tahun 2023 dan tahun 2022 ya Royalti yang dibayarkan itu 39 miliar dan 36 miliar Jadi nggak terlalu besar kalau dibandingkan dari pendapatan S Hardware sendiri Yang sebesar 4 triliun 4 triliun, bahkan bisa sampai 7 triliun Kan kalau di tahun 2024 kuartal 2 ini 4 triliun Jadi, sebenarnya bebannya nggak terlalu besar Kalau gue melihatnya begini, kan akhirnya timbul pertanyaan Apa sih yang diperhitungkan oleh aspirasi hidup Indonesia Sekarang kita sebutnya aspirasi hidup Indonesia Sehingga sudah tidak memperpanjang lisensi dengan S Hardware Corporation Kalau gue menyebutnya begini Nah itu tadi kan gue bilang Sebagai orang yang sedikit punya pengalaman ya Mungkin yang nonton video ini Lo juga punya beberapa pengalaman dengan perusahaan-perusahaan Yang mana kita itu meminjam nama gitu loh Kita itu sebagai pihak yang meminjam lisensinya Yang diberikan lisensi Sebenarnya, beban untuk royaltinya itu nggak terlalu berat Beban lisensinya Gue juga merasakan hal tersebut Cuman, beberapa kontrak dan target-target biasanya Biasanya guys ya Biasanya yang diberikan oleh si pemberi lisensi itu yang agak merepotkan Nah, tadi kan gue sampaikan di tahun 96 Dia memperoleh perjanjian yang berlaku selama 15 tahun Di tahun 2010 ya Di tanggal 19 Januari Perusahaan memperpanjang lisensi hingga tanggal 31 Desember 2024 Nah ini, ini masa perpanjangan guys Masa perpanjangan Selama masa perpanjangan Ingat, perusahaan harus melakukan pembelian sesuai dengan jumlah minimum pembelian Dalam US Dollar Jadi, ini yang pertama nih Perusahaan harus melakukan pembelian sesuai dengan jumlah minimum pembelian dalam US Dollar Sebenarnya, ini bukanlah hal yang aneh Biasanya memang kalau kerja sama lisensi begitu ya Terutama pembelian-pembelian bahan baku, bahan pokok gitu Ya, kepada pihak berrelasinya itu sendiri Nah, kemudian yang kedua Tadi kan yang pertama nih Yang kedua, perusahaan juga menyetujui untuk membuka minimal 2 gerai dalam setiap tahun selama masa perpanjangan ini Artinya, dari tahun 2010 seharusnya paling tidak si S Hardware Ya, atau Aspirasi Hidup Indonesia ini Minimal bisa membuka 2 gerai Nah, kalau gue pribadi Memang hal inilah yang menjadi pertimbangan PT Aspirasi Hidup Indonesia Sehingga tidak lagi memperpanjang kontrak atau lisensi dengan S Hardware Corporation Bukan dari bebannya Bukan dari bebannya Tapi dari ininya nih Kalau gue lihat seperti itu Karena gini guys Tadi kan gue bilang Ya, sebagai orang yang punya sedikit pengalaman Terkadang, gini guys Terkadang, memang ada beberapa pihak yang memberi Pihak nih Pihak yang memberi lisensi Itu memberikan kewajiban Kewajiban Kepada Kepada Yang menerima Lisensi Contoh, pembelian barang baku Kemudian Eh, gimana sih Toko ini nanti interiornya harus seperti ini loh Eh, kemudian nanti di dalam tahun selanjutnya Kita coba buka deh beberapa gerai gitu Eh, target dong nanti dalam 1 bulan Pendapatannya seperti ini Unit yang masuk seperti ini Nanti menggunakan sistem ini ya gitu Jadi ada banyak kontrak yang ter Ya, yang biasanya disetujui oleh kedua pihak Dan terkadang Yang menerima lisensi itu Menganggap Atau setelah diperhitungkan Setelah dilihat dengan kondisi lapangan Wah, cara begini udah gak sesuai nih Harusnya gak pakai begini Belum lagi kalau misalkan menambah gerai baru Ya, kita balik lagi nih Ke aspirasi hidup Indonesia Kalau misalkan menambah gerai baru Setiap tahun 2 Tujuannya bagus memang untuk meningkatkan revenue Kalau revenue-nya meningkat nanti Laba bersihnya juga ada potensi meningkat Cuman kan harus dipikirkan juga Oh, ternyata harus beli lahan Oh, ternyata harus menggaji lagi Belum nanti setelah buka Apakah betul pasarnya bisa diserap semua Belum lagi nanti ternyata ada saingan Kalau sekarang ada saingan nih Mr. DIY Tau ya, Mr. DIY Itu secara Secara kualitas Memang sebenarnya Kalau sama S-Hardware Itu masih dibawa Cuman harganya Coba lu cek Lebih murah gitu loh Dan saat ini orang cenderung mencari Yang lebih murah Jadi kalau misalkan Perkakas Misalkan rusak Yang gak rugi-rugi amat Kayak gitu guys Belum kalau misalkan Oh, udah buka Ternyata ada saingannya nih Saingannya juga gak main-main lagi Kayak gitu Jadi Kalau gue melihatnya gitu ya Itu pendapat pribadi gue Ya, sebagai orang yang tidak berada Di dalam industri S-Hardware Atau aspirasi hidup Indonesia itu sendiri Terkadang Klausul-klausul Atau target-target Atau kontrak Atau instruksi Yang diberikan oleh si pemberi lisensi Itu Sudah tidak sesuai dengan Kondisi di lapangan Belum lagi Kalau misalkan PT aspirasi hidup Indonesia ini Ternyata sudah mempelajari Bisnisnya Kan sudah 29 tahun Sudah cukup lama 29 tahun Oh, ternyata bisnisnya kayak begini Oh, kalau misalkan begini Kita sudah punya jaringan Ya, mendingan kita Cari sendirilah Supaya nanti Net profit marginnya Bisa lebih besar Kayak gitu guys Daripada kita Uangnya alokasikan untuk Membuka hal-hal yang Atau Item-item yang tidak diperlukan Ya, mendingan kita Coba dialokasikan ke Tempat lain Ya, itu juga mungkin alasan Untuk meningkatkan net profit margin Karena Tadinya di tahun 2018 Tantang tahun 2019 Net profit marginnya S-hardware itu Di atas 10% Sekarang sudah di angka 8% Menurun kan Kayak begitu Jadi sebenarnya Kalau dari sisi efisiensi S-hardware Belum lebih baik Daripada tahun 2019 Dan tahun 2018 Padahal Kalau secara pendapatan Secara pendapatan Itu sudah lebih baik Daripada tahun 2018 Tahun 2018 itu 7,2 triliun Tahun 2024 Itu 4,1 triliun Per semester 1 2024 Nah Kondisi-kondisi demikian Yang mungkin Kalau gue melihatnya Sekali lagi Menyebabkan Yaudah lah Kita gak usah perpanjang lagi Dengan S-hardware corporation Kayak begitu Nah, sekarang Valuasinya Kalau dilihat dari valuasinya Sebenarnya S-hardware ini Gak murah-murah banget PBV-nya masih di angka 2 Sudah begitu Kita masih menghadapi Ketidakpastian Nanti setelah sudah tidak Menggunakan lisensi ACH S-hardware corporation Gimana nih? Kayak gitu Jadi kalau misalkan Gue pribadi Sebaiknya Ya melihat dahulu Kondisi Bagaimana nanti Aspirasi Hidup Indonesia Nah, ini nih Apabila sudah tidak Menggunakan lisensi S-hardware corporation Ditambah sekarang S-hardware harga sahamnya Di angka Ini guys 760-an 715 Jangan lupa Dalam beberapa Waktu ini ya Ini PT Kawan Lama Melepas di angka 860 Di tanggal 21 Juni 2024 Kemudian Suharno Melepas di angka 980 Kemudian Suharno juga Melepas di angka 980 715 ini kan Belum di harga Yang rendah banget Dari harga Dilepasnya Saham S-hardware ya Dari pihak-pihak Yang tadi gue sebutkan Ya, kalau misalkan Bisa dikasih BBV 1,5 Oke lah Nah, di angka 500-an Kalau sekarang sih Belum-belum terlalu menarik Apalagi Dia biasanya membagikan Dividend PO Terhasil 50% 50% Kalau gue gak salah 50% S-hardware Jadi, kalau dilihat Dari valuasinya Juga belum murah-murah amat Kemudian Dilihat dari potensi Dividend juga Belum menarik Kemudian Kalau dilihat Dari prospek bisnisnya Sepertinya juga Perlu menunggu Apa yang akan dilakukan S-hardware Tanpa Lisensi dari S-hardware Corporation itu sendiri Jadi, kita tunggu aja Oke, mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan semoga lo sehat selalu Sehingga kita bisa bertemu kembali Di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan jual-beli Gue akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati